Tidak menunggu waktu lama sebelum orang heboh tentang kabar ini Sebelum ramai ada di podcast Saya membuat postingan di instagram saya Tanggal 5 Oktober saya tulis seperti ini Untuk kasus ini firasat saya berkata dia bukan pelakunya Lantas siapa? Kalau ada pihak yang membutuhkan keterangan lebih jelas Saya bisa menjelaskan dan saya bongkar habis-habisan apa yang disembunyikan oleh mereka Pada saat itu Saya langsung ditelepon oleh pejabat tinggi di negeri ini Ini saya senang nih berbicara seperti ini Saya ditelepon Tapi saya tahu Dia telepon pasti tentang postingan ini Akhirnya saya tidak angkat telepon itu dan dia chat saya Saya akan bacakan chatnya ini sangat memalukan Intinya dia bilang begini Wirang selamat malam apa kabar Saya sampaikan karena tahu Saya langsung membalas pesan itu Dan ini saya posting di instagram saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kabar baik pak Lalu dia tanya bisa telepon Saya katakan siap salah Ijin Saya di jalan kita chat saja nanti Mengapa saya tidak angkat telepon itu? Karena saya tahu Ada orang yang sudah tidak enak tidur Dan dia tidak sabar untuk nyuruh saya take down postingan itu Dan akhirnya dia tidak bisa menahan sabarnya Dia tulis di chat ini Itu postingan instagram kamu di take down Wir Nanti jadi rame Biar Wirang aman Saya peduli dengan Wirang kapan kita ketemu Ini semakin menarik dalam hati saya Saya hanya baru membuat firasat tulisan Tapi sudah ada orang yang intervensi saya Untuk saya harus men-take down postingan saya Pada saat itu saya tidak take down Saya posting lagi di instagram saya Ada staff Bapak Menteri yang langsung beri atensi kepada saya Wirang maju terus jangan mundur Akhirnya saya terus berbicara Dari itu saya langsung melihat semuanya Dan saya pelajari satu persatu Saya tonton sidangnya Saya tonton semua filmnya Lalu saya posting foto Omoto Hasibuan dengan Jessica Anda tahu itu tanggal berapa? Tanggal 5 Oktober Saya buat postingannya seperti ini Jangan hanya berujuk pada perilaku dalam teori circumstance evidence Meski reaksi fisikofisiologi Suatu pendekatan psikologis Semata itu wajib dilakukan urayannya Ada pendapat ahli menurut saya Jumping into conclusion Maaf kalau saya salah Karena saya bukan anak hukum Tapi ya atas kasus ini Saya jadi ingin kuliah hukum Lalu saya tulis lagi Ada pendapat ahli menurut saya Jumping into conclusion Prematur oleh sebab yang sesungguhnya Saya langsung berpikir Ini semua hanya karena asumsi Kenapa saya speak up seperti ini? Karena ini semua agar asumsi subjektif Tidak menjadi pedang menghakimi seseorang Lalu saya lanjut lagi Berpikir bagaimana saya bisa bertemu dengan Omoto Hasibuan Banyak netizen membuli saya habis-habisan Wirang Birawa kamu hanya dukun Hanya peramal kamu tidak bisa membuktikan Itu membuat saya semakin beringas Untuk memberitahu skenario apa yang Diciptakan oleh mereka di kasus Jessica Tapi Ada satu hal yang Tidak akan bisa menolak logika berpikir ini Ini yang membuat saya terus berjuang Dan saya yakin ini ada kabar baik untuk Jessica Kalau bukan atas campur tangan Tuhan Mungkin tidak Jika Jessica benar bersalah Mungkin tidak Kalau bukan campur tangan Tuhan Kasus ini ramai dan naik kembali Jisika Wongso yang sebelumnya terlibat dalam kasus kontroversial pembunuhan sahabatnya Mirna Salihin Kembali mencuri perhatian publik setelah menulis surat yang menyentuh hati Surat ini muncul di tengah-tengah perjuangan hukum Oto Hasibuan Pengacara yang tengah mengajukan peninjauan kembali atas kasus yang menimpa Jessica Jessica Wongso Terpidana kasus kopi Sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin Kembali menulis surat menyentuh dari dalam penjara Surat ini ditunjukkan kepada pengacaranya Oto Hasibuan yang sedang berjuang mengajukan peninjauan kembali Atas ponis hukuman 20 tahun penjara yang dijatuhkan kepadanya Dalam surat yang ditulis dengan tangan pada tanggal 10 Oktober 2023 Jessica Wongso mengucapkan terima kasih kepada Oto Hasibuan Atas segala upaya dan perjuangannya Yang telah dilakukan untuk membela hak-haknya Jessica Wongso menyampaikan rasa haru dan terharu Atas dukungan yang diberikan oleh ribuan pengacara dari berbagai daerah dan organisasi hukum Jessica Wongso mengaku tidak menyangka bahwa ada begitu banyak orang yang peduli dan berempati dengan nasibnya Dia mengatakan bahwa dia merasa tidak sendirian dan tetap berharap akan ada keadilan yang ditegakkan Jessica Wongso juga meminta Oto Hasibuan untuk tidak menyerah dan terus berjuang sampai akhir Surat Jessica Wongso ini dibicarakan oleh salah satu pengacaranya Hidayat Bostam dalam acara doa bersama yang bertema Doa Indonesia untuk Jessica Wongso Acara ini diselenggarakan oleh pasangan Ray Utami dan Pablo Benua Yang juga mendukung Jessica Wongso melalui channel Youtube Ray Band Entertainment Pada Jumat 10 November 2023 malam Acara ini dihadiri oleh para pengacara dan sejumlah tokoh yang menyatakan diri mendukung keadilan untuk Jessica Wongso Mereka juga mendoakan agar Jessica Wongso diberi kekuatan, kesabaran, dan ketabahan dalam menghadapi cobaan ini Mereka berharap agar PK yang diajukan oleh Oto Hasibuan dapat dikabulkan oleh Mahkamah Agung Dan Jessica Wongso dapat dibebaskan Kasus Kopi Sianida ini kembali menjadi sorotan publik setelah diluncurkannya film dokumenter Ice Wolf di Netflix Film ini mengungkap fakta-fakta baru yang menunjukkan adanya kejanggalan dan kecurangan dalam proses penyidikan dan persidangan kasus ini Film ini juga menyoroti peran Oto Hasibuan sebagai pengacara yang gigih dan berani dalam membela Jessica Wongso Namun, film ini juga menuai kontroversi dan kritik dari pihak keluarga korban Terutama ayah Mirna Salihin, Edi Dermawan Edi Dermawan menuduh Oto Hasibuan sebagai pelanggar hukum dan pengkhianat bangsa karena membela Jessica Wongso Edi Dermawan juga mengancam akan melaporkan Oto Hasibuan ke polisi dan ke Mahkamah Kehormatan Advokat Oto Hasibuan sendiri tidak gentar dengan ancaman tersebut Dia mengatakan bahwa dia hanya menjalankan tugasnya sebagai pengacara sesuai dengan kode etik dan undang-undang Dia juga menegaskan bahwa dia tidak akan mundur dari kasus ini dan akan terus berusaha membuktikan bahwa Jessica Wongso tidak bersalah Dalam suratnya, Jessica menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang ia terima dari ribuan pengacara yang berdiri di belakang Oto Hasibuan Ia mengungkapkan bahwa dukungan ini memberinya kekuatan dan harapan untuk melanjutkan perjuangan hukumnya Jessica Wongso sendiri telah menjadi sosok yang kontroversial sejak terlibat dalam kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016 Meskipun telah difonis bersalah dan dihukum 20 tahun penjara, Jessica terus berjuang untuk membuktikan ketidakbersalahannya Dalam suratnya, Jessica mencerminkan keteguhan hatinya dan keyakinan akan kebenaran Ia menyoroti kembali beberapa titik penting dalam kasusnya Mempertanyakan bukti-bukti yang dianggapnya tidak kuat dan proses peradilan yang dinilainya tidak adil Sementara itu, Oto Hasibuan sebagai pengacara Jessica Terus bekerja keras untuk mengajukan PK dengan harapan dapat membuktikan adanya kekeliruan dalam putusan sebelumnya Ribuan pengacara yang memberikan dukungan adalah bukti solidaritas dalam dunia hukum Indonesia Yang terkadang penuh dengan kontroversi Dalam upaya mengajukan PK, Oto Hasibuan menghadapi berbagai tantangan hukum Proses ini melibatkan analisis ulang terhadap bukti-bukti yang ada Perbandingan dengan hukum yang berlaku dan mengungkapkan fakta-fakta baru yang mungkin tidak terungkap sebelumnya Para pengacara yang mendukung Jessica dan Oto berpendapat bahwa kasus ini tidak semata-mata tentang Jessica Wongso sebagai individu Tetapi juga tentang keadilan dan integritas sistem peradilan di Indonesia Mereka menyoroti pentingnya memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dan proses peradilan yang transparan Sementara proses hukum terus berlanjut, masyarakat Indonesia tetap terpaku pada perkembangan kasus ini Diskusi seputar keadilan, bukti-bukti, dan proses peradilan menjadi topik utama di berbagai kalangan Media masa juga turut serta dalam memberikan setiap tahap perkembangan Menjadikan kasus ini sebagai sorotan utama Dalam suasana yang terus berkembang, surat Jessica Wongso menjadi salah satu elemen yang menggugah perhatian Apakah surat ini akan memiliki dampak signifikan terhadap pandangan masyarakat dan proses peradilan? Hanya waktu yang dapat menjawabnya Seiring berjalannya waktu, keberlanjutan kasus Jessica Wongso dan upaya hukum Oto Hasibuan Akan terus menjadi sorotan utama dalam pemberitaan Publik menantikan bagaimana proses peradilan ini akan berlanjut Dan apakah akan ada perkembangan baru yang dapat mengubah arah kasus ini?